Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang di channel IT Autodidak Pada video sebelumnya Saya pernah install Linux Arbian Maupun Popstone OpenWRT Pada STP B860H saya Dan ini adalah STP yang pernah saya install Dan untuk menginstall Arbian maupun Popstone OpenWRT pada STP B860H ini Sarat utamanya adalah Kita harus mengganti bootloadernya Dengan milik HG680 Teman-teman Otomatis ketika STP ini Diganti bootloadernya maka Akan terjadi error dan tidak bisa Lagi di flash Menggunakan Frameware Popstone Atau firmware yang lainnya teman-teman Jadi untuk solusinya Adalah kita harus mengembalikan lagi Ke bootloader Asli atau orinya teman-teman Bagaimana caranya Kita akan bahas di video ini ya Teman-teman jadi teman-teman silahkan Tonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like share dan subscribe Serta tekan loncengnya teman-teman Supaya teman-teman bisa mendapatkan info-info menarik Dari channel kami IT Autodidak Oke teman-teman Kita lanjutkan ya Untuk alat dan bahannya Ini tentu saja ada STP B860H yang bootloadernya Sudah diganti dengan punya HG680P Kemudian saya gunakan SD Card Ini ukurannya 32GB teman-teman Dan juga Otomatis adalah kabel USB Mail-to-mail teman-teman Untuk softwarenya Ini saya menggunakan Yang pertama ada Firmware ETV Experience Purhadas Firm 1 Kemudian Pulpstone Android versi 3.4 Ini yang terbaru ya Kemudian Bootcut Maker Dari Pulpstone versi 3.2 Teman-teman Dan untuk STP B860H Yang bootloadernya sudah diganti Ini ya Atau Sudah tidak bisa diinstall dengan Pulpstone Atau firmware yang lain Karena bootloadernya diganti Ini tandanya adalah Indikatornya Berwarna oranye teman-teman ya Nanti kita akan Rubah indikatornya Warnanya hijau Ya Kalau hijau ini normal Kalau merah Wifi Berarti belum Terkoneksi teman-teman Oke Langsung saja ya Kita mulai Pertama Kita buka USB Burning Tool Teman-teman Ya Kemudian Kita import image Kita masukkan Image Dari ATV Experience Purhadas Klik open Oke teman-teman Sudah masuk ya Ini yang ATV Experience Mungkin teman-teman Bisa coba Mungkin ya Saya belum mencoba Untuk menggunakan Image Dari Frameware yang lain ya Saya baru menggunakan Yang ini saja ya Kemudian Pada Konfigurasi ini ya Kita Uncheck Erase Flash Kemudian yang dicek Yang Erase Bootloader Jadi nanti Bootloader Yang sudah tertanam Bootloader HG680P ini ya Kita Hapus Kita hapus Terlebih dahulu Di sini ya Oke Kalau sudah Ini ya Kita klik start Kemudian Kita hubungkan STP nya Ini Untuk STP saya Adalah Yang versi 2 Dari PT Panggung Jadi tidak perlu Menggunakan Adapter Oke Sekarang kita Sambung ya Kita hubungkan Seperti biasa Tekan Tombol power Kemudian Masukkan USB Mail to Mail Ke Port USB 2 Oke Ya Nah Ini ya Oke Sekarang Ini kita Stop Kemudian Selanjutnya Kita akan buat Bootloader B860H Dengan Bootcut maker Yang akan kita tanam Di SD card ini Saya menggunakan Punya Popstone versi 3.2 ya Oke Klik Bootcut maker Ya Kemudian Choose this Ini Dicentang Ya Yes Kemudian Choose your Bin file Nah Ini bootloader Kita masukkan Oke Klik Open Dan Kita Make Oke Kemudian Start Oke Format Complete Oke Close Sudah Sudah Sukses Kemudian Pada Folder Unlock USB Kita buka Dan Kita Kopikan Ini 3 File Ini Kopi Ke SDK Tadi Paste Ya Oke Sudah Ya Oke Ini Bootloader Yang Kita Buat Dengan Bootcut Maker Ya Ini Sekarang Kita Masukkan Ke SD card Sini Ya Sekarang Masukkan Lagi Untuk File Pur Kadas Film Ya TVX Ini Image Kita Klik Open Pada Konfigurasi Ini Dian Check Semua Teman Teman Untuk Yang Kedua Ini Kemudian Klik Start Dan Kita Hubungkan Lagi STB Teman Teman Oke Kita Biarkan Ya Untuk Lampunya Masih Menyala Orang Teman Teman Orange Oke Teman Teman Ini Sudah Burning Successfully Ya Sekarang Kita Klik Stop Ya Kemudian Kita Tutup Dulu Ya Ini Ya Dan Kita Cabut Oke Kemudian Kita Buka Pulp Stone Ya Versi 3.4 Kita Buka Flasher Tool Ya Ini Ya Kemudian Kita Buka Lagi Untuk Upt USB Burning Tool Dan Ini USB Burning Tool Sekarang Hanya Sebagai Pendeteksi Saja Ya Kita Koneksikan Lagi Teman Teman Untuk Ya Connect Sakses Ya Kemudian Kita Press Any Key teman-teman ya ini bisa teman-teman lihat warna lampu indikatornya sudah menjadi hijau teman-teman berarti ini sudah jadi ya untuk di flash menggunakan pulpstone versi 3.4 dan biarkan SD card ini nancep sampai kita setting di pulpstone-nya teman-teman press any key kemudian pilih nomor 2 press any key lagi ya nah reconnect device please white oke nah ini sudah mulai proses flashing teman-teman ya kita tunggu ya sampai selesai ke teman-teman ini sudah selesai flashing pulpstone versi 3.4 teman-teman dan sekarang kita press any key ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah membagikan firmware-frameware yang saya pakai ini ya untuk pulpstone Android versi 3.4 dokter gigi fuad salim dan ini ada firmware atv experience purhadasfim ya yang dibagikan oleh Bung Lukman Sandi kalau tidak salah ya semuanya dari grup stp di Facebook teman-teman ya Oke sekarang kita beralih kita lihat hasilnya di televisi teman-teman Oke teman-teman ini stp-nya sudah saya hubungan dengan mouse keyboard kemudian kabel monitor dan untuk SD card-nya jangan dicabut terlebih dahulu sampai prosesnya nanti selesai ya teman-teman sekarang kita colokan kabel powernya untuk memulai ya ya sudah masuk ya ini berarti sudah normal teman-teman ini ya Nah ini biasanya akan lama masuk ke pulpstone-nya ya environment pulpstone-nya teman-teman cabut dulu kabel powernya kemudian masukkan lagi ya cabut kabel powernya kemudian colokan lagi Nah udah mau masuk ya kemudian kita pilih pubstone tv-launcher klik always ya ini ya sekarang kita masuk ke terminal emulator teman-teman untuk mengganti bootloadernya ya kita ganti ke yang orinya tadi yang sudah kita buat dengan bootcut maker kita ketik su enter kemudian pilih Grand ini ya ini untuk melihat apa nomor seri SD card kita ya ini nomor serinya teman-teman teman-teman kelihatan ya kemudian kita ketikkan perintah untuk pengganti bootloadernya teman-teman dd if sama dengan garis miring storage ya kemudian masukkan nomornya ya 167 C besar strip D besar 411 kering bootloader ya Untertitel車 oke ada ini ya kalau sudah kita klik enter ya ada perintah apa ada jawaban record in record out dan ini berarti sudah ganti teman teman ya bootloadernya dengan bootloader dari hg680p sekarang kita print kita ketikan perintah reboot supaya rebooting ya enter oke teman teman ini sudah selesai kita ganti bootloadernya ya dan silahkan teman teman cabut ya SD card nya ini ya sekarang sudah boleh dicabut SD card nya dan silahkan teman teman setting pulpstone nya oke untuk teman teman yang mungkin ada cara yang lain yang lebih singkat mungkin bisa berbagi di kolom komentar teman teman kita sama sama belajar ya teman teman oke terima kasih ya teman teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa teman teman untuk klik like share dan subscribe nya serta tekan loncengnya teman teman supaya teman teman bisa mendapatkan info info menarik dari channel kami IT Autodidak terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semoga bermanfaat terima kasih semoga bermanfaat terima kasih semoga bermanfaat